Intro Selamat pagi, salam sejahtera Isu hangat pagi ini Najib perlu jalan hukuman Walaupun proses rayuan belum selesai kata Tun M Berita sepenuhnya Tun Dr. Mahathirul Muhammad berpendirian bahwa Datuk Seri Najib Tun Razak Perlu menjalani hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Berhubung Kesalahan Menyelewing RM42 Juta Dana SRC Internasional Sendirian Berhad Bekas Perdana Menteri itu mendakwa Selagi mahkamah belum memutuskan kes rayuan Najib Perdana Menteri ke-6 itu dianggap bersalah Najib mengemukakan rayuan terhadap Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pada 28 Julai tahun lepas Yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 Juta selepas mendapati Beliau bersalah atas 7 pertuduhan Membabitkan pecah amanah jenayah Pengubahan uang haram dan menyalahgunakan kedudukan Melibatkan RM 42 Juta Dana SRC Internasional Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Perdana Menteri ke-6 bersalah Itu keputusan mahkamah Selagi ia tidak didapati tidak bersalah Ia bersalah Ia patut jalan hukuman Ada rakyat Malaysia yang belum pun didakwa Telah dimasuk dalam tahanan Kenapa tidak orang yang sudahpun dihukum salah menjalani hukuman Katanya ketika membahaskan budget 2022 di Dewan Rakyat pada Selasa Najib ketika ini dibebaskan selepas diikat jamin sebanyak RM 2 Juta Dengan dua penjamin sementara menunggu rayuan Membahas lagi Dr. Mahathir Pejuang Langkawi berkata Rayuan yang dibuat terhadap case tersebut telah memakan masa hampir setahun Bahkan ahli parlimen itu katanya turut dibenarkan ke luar negara Jika rayuan mendapati banduan tidak salah bebaskan sahaja Sudah hampir satu tahun rayuan dibuat Tetapi belum ada keputusan dibuat Dengan izin justice delay is justice deny Ujar Dr. Mahathir Sebelum ini tiga hakim mahkamah tinggi Kuala Lumpur Membenarkan permohonan Najib Untuk memindah tarik pelepasan dan pemulaan pasport Untuk melawat anaknya di Singapura Hakim Datuk Collins Lauren Soekera Datuk Muhammad Jamil Hussein Dan Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu Selepas pihak pendakwaan tidak mengemukakan Sebarang bantahan terhadap permohonan berkenan Yang membabitkan pindaan daripada 20 Oktober hingga 22 November Kepada 25 Oktober hingga 6 Disember depan Dalam masa yang sama Dr. Mahathir mempersoalkan Apakah kerajaan serius untuk mendapat balik Kerajaan yang telah diseleweng Wang kerajaan yang telah diseleweng Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Kita jumpa lagi Bye-bye